Tazkiyatun nafs ini, ya, ini hubungannya, kaitannya dengan diri kita itu, ya, selalu, ya, namanya an-nafs, ya, hawa nafsu, itu selalu memerintah pada hal yang jelek. Inna nafsa la'am mahratun besuk, ya, diri itu akan, hawa nafs itu akan selalu memerintah untuk mengerjakan kejelekan. Maka, ya, semua kejelekan yang ada dalam diri kita, sifat-sifat yang jelek, dengan puasa ini akan disucikan. Jadi, puasa ini adalah bentuk dari takhliyah, ya, takhliyah anirrodha'il, ya, betul-betul bersih dari hal-hal yang, hal-hal yang hina. Nah, ya, apalagi selain, apa namanya itu, hawa nafsu juga ada setan yang selalu memperdaya kita. Nah, Allah juga memberitakan, Walayagurunakum billahil warur, jangan sampai tertipu dengan penipu ulung, yaitu setan. Karena nabi sendiri menyatakan, setan itu, ya, jeri, majerdab. Setan itu mengalir, masuk di aliran darah kita. Ya, setiap orang juga punya korin yang selalu mempengaruhi, selalu memperdaya. Maka, dengan puasa, ya, itu adalah bentuk tezki, yaitu nafs. Ketika orang mampu meninggalkan kesenangan, ya, hari-hari biasa, Saat puasa ditinggalkan untuk mencari ridha Allah, Berarti saat itulah dia dalam ibadah, maka setan akan menjauh. Nah, apalagi ditambah di bulan Ramadan, setan-setan itu akan dirantai. Nanti akan kita bahas di keutamaan bulan Ramadan. Maka, jelas bahwa puasa itu akan membersihkan jiwa kita. Membersihkan dari semua kejelekan yang ada dalam diri kita. Nah, di sini juga merupakan muhasabah bagi diri kita. Kalau kita sudah melewati bulan Ramadan, ternyata kita masih mempunyai sifat-sifat yang jelek, Berarti kita belum mendapatkan hikmah dari tujuan puasa itu sendiri. Berarti kita masih terhalangi oleh hawa nafsu kita. Kita masih diperdaya oleh sehatan. Na'udhubillah. Al-Fatihah. 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 Al-Fatihah.